Intro Makan secukupnya itu apa sih yang akan kita dapatkan? Artinya kita coba Ramadan ini Makan secukupnya Ketika berbuka ngomong sama istri Gak usah maco-maco Sunahnya kurma Sama Iya minum air Atau kalau mau makan Makanlah secukupnya Tadi secukupnya makan Atau mau makan nanti habis traweh Secukupnya Secukupnya gimana? Kita sudah punya hitungan Sepertiga Kita merasa tahan diri Umumnya kita ngambil makan Terlalu banyak kita kurangin langsung Sudah taruh lainnya makan Apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama para olamak menjelaskan hal ini Yang pertama akan didapat adalah Sofa ul kalbi Hati itu jadi jernih Hati jadi jernih Hati itu jernih Nasihat itu mudah masuk Kemudian Virasat itu jadi indah Virasat Ya orang jadi dengan Dia melihat dengan hatinya Melihat sesuatu Oh kayaknya gak baik Jadi bisa tahu dia Karena dia tidak banyak makan Dan kenyang itu membuat orang jadi bodoh Gak bisa mikir Maka kadangkala orang kalau sudah kenyang Oh nanti 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 lagi kenyang Begitu pula lapar sekali Gak bisa berfikir orang Maka yang baik adalah Tadi pertengahan Ada sebuah ucapan hikmah yang mengatakan Barang siapa yang membuat lapar perutnya Maka pemikiran dia akan cemerlang Hatinya akan jadi jernih Jadi pintar orang ini Dan bisa dilihat Munculnya ide-ide indah itu Biasanya dari orang yang butuh Sampai ada istilah Arab mengatakan Al-fakru umul ibtikar Kefakiran itu adalah porosnya penemuan-penemuan Orang itu bisa menemukan ini itu Karena dia butuh dengan sesuatu itu Tapi kalau kenyang Gak ada Mau mikir apa Semuanya dikerjakan sama orang Dia gak kerja sendiri Maka Anda bisa melihat orang yang fakir itu Banyak sekali ide-ide dia itu Ya karena miskin Kita lihat dulu lah Dulu itu Anda masih ingat kita Kalau main mobil-mobilan itu Pakai kulitnya jeruk Bali Nah Jadi orang dulu itu mikir Orang tuanya bikini nanti kita Kita tarik Tembak-tembakan dari apa kita Dari bamu dari pisang Sekarang semuanya udah dibikin Anak itu di rumah bisa punya Tembak-tembakan mungkin 10 Rusak satu beli lagi Gak pernah mikir Karena gak pernah lapar Jadi kalau lapar kita jadi berpikir Dan Salah satu faedah terbesar Kita itu Lapar ya Tidak kenyang Tidak terlalu kenyang makannya itu Syahwat maksiat itu Akan berkurang Syahwat untuk melakukan Kemaksiatan Karena kita jadi Hatinya lembut Jernih Kita kebayang dengan orang-orang yang tidak makan Kita peduli sama orang lain Sehingga Untuk berbuat maksiat itu akan berkurang Paling tidak kita bisa menahan tidur Menahan tidur Orang itu Kalau kekenyangan Jaman Allah Anda kadangkala ngeliat di masjidil haram ya Yang kemarin lah Yang kemarin umroh ini Masya Allah Kadangkala imamnya traweh itu Gak sadar Tau-tau ilang Sedikit-sedikit Ilang Anda rasakan itu Kenapa? Karena bukanya terlalu Banyak Makanya kalau kita lihat Orang berbuka di masjidil haram itu Makan apa? Kalau yang di dalam masjid ya Jadi ada Ada dua tipe Tipe pejuang itu Di halaman masjid Itu yang ada nasi Ada apa Itu pejuang Di sana cuma Tapi Tipe penakut di dalam Makan Kurmat sama roti sedikit Tapi biasanya Ketika sholat Kita jadi gak ngantul Karena masih belum kenyang Tapi kalau udah kenyang Harapan kita Ya sudah Sekali-kali Sampai ada orang yang Yang maaf ya Sujud itu gak bangun Karena kekenyang Itu bisa ngeliat Apalagi kalau Qiyamul Lel Qiyamul Lel di masjid Nabawi Masjid Haram itu Anak pernah melihat ya Lagi ruku Itu Bahasa Jawanya itu Nyosok Nyeruduk yang di depannya Beruat Allahu Akbar Karena tidur Jemaah Tidur Astagfirullah Maka Itu Salah satu manfaat Tidak terlalu kenyang Dan yang terakhir Sehat badan Kita lihatlah Jemaah Orang-orang yang Makannya teratur Terkontrol Masya Allah Dia jauh dari penyakit Olahraga Karena memang Kita tahu Tempat penyakit itu Perut kita